Halo ko friends, disini terdapat sebuah denah yang menunjukkan beberapa tempat tertentu Kemudian yang ditanya adalah Tempat yang terletak di E,3 adalah Maka kita lihat nih, bahwa disini sudah diketahui sebuah titik koordinat Dan kita perlu tahu, dalam menuliskan titik koordinat selalu X,Y Jadi sumbu X dan sumbu Y itu yang mana sih? Perhatikan baik-baik ko friends, sumbu X adalah garis yang horizontal Atau garis yang memuat huruf A, B, C, D, E, dan F Sedangkan sumbu Y adalah garis yang vertikal Atau garis yang memuat angka 1, 2, 3, 4, 5 Sekarang kita lihat nih, bahwa yang diketahui adalah E, 3 Sesuai cara menuliskan titik koordinat Maka E ini menunjukkan X Dan 3 menunjukkan Y Sehingga sama artinya Tempat tersebut akan sejajar dengan huruf E pada sumbu X Atau terletak pada kolom E Dan juga sejajar dengan angka 3 pada sumbu Y Atau berada pada baris 3 ko friends Maka sekarang kita lihat nih Huruf E pada sumbu X adalah di sini Angka 3 pada sumbu Y adalah di sini Kemudian sekarang kita berikan warna yuk Pada kolom E ko friends dengan warna hijau Kemudian kita juga berikan warna pada baris 3 Dengan warna pink Nah, untuk menentukan tempatnya Kita akan mencari titik potong dari keduanya ko friends Kita lihat nih Titik potongnya adalah di sini Dan tempat ini adalah sekolah Sehingga tempat yang terletak di E, 3 adalah sekolah Jangan lupa kita lingkari opsi yang D Wah ko friends, kita sudah berhasil nih Menyelesaikan soal ini bersama-sama Tetap semangat belajar ya